selamat siang teman-teman hari ini kita akan melihat proses bagaimana pertanian sederhana yaitu menanam buncis di lahan kebun belakang ini teman-teman kita akan mulai prosesnya dengan menubangi area yang akan kita tanam yaitu menggunakan batang kayu yang telah kita runcingkan ujungnya kita telah bersiapkan juga pupuknya yaitu kita akan menggunakan pupuk ayam ya tayi ayam yang telah dikeringkan ayo langsung saja teman-teman kita akan tunjukkan dulu bagaimana proses awalnya kemudian kita akan tunjukkan seperti apa pupuknya kita mulai pembuatan lubang beranam buncis menggunakan batang kayu yang telah diruncingkan seperti yang ditunjukkan dalam video kita bisa menggunakan kedua tangan secara bergantian saat membuat lubang ketika salah satu tangan sudah mulai terasa begal seperti yang kita tunjukkan selamat menikmati 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 Kita buatkan lubang Untuk beda dengan selanjutnya Dibuatkan lubang dengan cara yang sama Ini dia pupuknya teman-teman Pupuk kotoran ayam yang akan kita gunakan Untuk proses penanaman Buncisnya Ini sudah kering teman-teman Jadi kita tidak terlalu jijik Kita akan gunakan Sebanyak satu genggam saja teman-teman Untuk satu lubang yang nantinya Akan kita isi dengan 3 biji buncis Kita tinggal taruh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu beding area tanam buncis Setelah selesai kita taburkan pupuk Untuk beding yang selanjutnya Akan kita taburkan pupuk dengan cara yang sama Teman-teman Langkah selanjutnya adalah Kita akan uruk tepes Pupuk yang telah kita taruh Di area yang mau kita tanam Buncisnya Ini bertujuan agar Mengurangi suhu panas Yang berada di dalam pupuk Itu tidak sampai ke biji buncisnya Kali ini kita menggunakan sendok Ya teman-teman Sebagai alat bantu Untuk menguruk tipis pupuk yang telah kita taruh Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan melakukan penanaman Biji kacang buncisnya Ke tanah yang telah kita uruk tipis tadi Dengan cara kita Lubangi ulang Tapi dengan penakanan yang lebih ringan Ini bertujuan agar Memudahkan Biji buncis tadi Kita taruh sesuai pada tempatnya Yang kita maksudkan Ini adalah contoh Biji buncis yang akan kita tanam Ya teman-teman Ini merupakan lubang Yang telah kita siapkan teman-teman Yaitu yang telah kita lubangi ulang Dengan penekanan yang lebih ringan Selanjutnya kita akan memasukkan biji buncisnya Kita ambil 3 biji untuk setiap lubangnya Setelah sampai di tahap ini Kita bisa melakukan 2 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan Yaitu kita bisa membuat lubang Kemudian dilanjutkan dengan menabur biji buncisnya Kedalam lubang yang telah kita buat Hal ini dilakukan Agar kita lebih berhemat waktu Pekerjaan akan lebih cepat selesai Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan uruk kembali Buncis yang telah kita taruh ke dalam lubang tanam Ini bertujuan agar buncis terhindar dari panas Secara langsung dan hujan secara langsung Dan agar lebih cepat tumbuh tunas Ini adalah proses yang terakhir ya teman-teman Jadi setelah ini selesai Buncis telah teruruk semua Artinya proses pertanian sederhana Menanam kacang buncis ini telah selesai Kita lakukan Proses menanam buncis pertanian sederhana Telah selesai kita lakukan Silahkan berikan komentar di kolom komentar Apabila berkenan Silahkan pencet jempolnya Apabila video ini bermanfaat Silahkan share ke kerabat, teman, dan grup sosial media Yang teman-teman ikuti Kemudian subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Nantikan video selanjutnya